Intro Assalamualaikum teman-teman Langsung aja kita ke tutorialnya Buka aplikasi CapCut Pilih proyek baru Masukin titik bitnya Pilih tambah Klik videonya Pilih ekstrak audio Terus klik audionya Pilih GBG potongan atau irama Nah disini kayak biasa Kalian tinggal ikutin aja Titik kuning yang ada di videonya Dan klik tambahkan irama Sampai akhir Kalau udah pilih checklist Klik tanda plus yang disamping Masukin 2 foto Pilih tambah Nah video titik bitnya hapus Akhirannya hapus Oke untuk durasi foto yang pertama 13.2 detik Kalau udah pilih animasi Pilih masuk Pilih perkecil Durasinya 1,5 detik Pilih checklist Sekarang kita edit Foto yang kedua Untuk durasi foto yang kedua 3.9 detik Kalau udah Kalian bisa ke awal Foto yang kedua Perbesar dulu layarnya Perbesar fotonya sedikit aja Nah sekarang Di titik bit ke 1 dan ke 2 Kasih keyframe tetap Di sebelum titik bit yang ketiga Kasih keyframe Di titik bit yang ketiga Kasih keyframe fotonya perbesar Di titik bit ke 4 dan ke 5 Kasih keyframe tetap Di sebelum titik bit yang ke 6 Kasih keyframe Di titik bit ke 6 Kasih keyframe fotonya perkecil Titik bit ke 7 Kasih keyframe tetap Sebelum titik bit ke 8 Kasih keyframe Di titik bit ke 8 Kasih keyframe fotonya perbesar Sebelum titik bit yang ke 9 Kasih keyframe Di titik bit ke 9 Kasih keyframe fotonya perbesar Sebelum titik bit ke 10 Kasih keyframe Di titik bit ke 10 Kasih keyframe fotonya perkecil Sebelum akhirannya Kasih keyframe Di akhirannya Kasih keyframe fotonya perkecil Oke sekarang aku jelasin Cara edit jedak jeduknya Kalian bisa ke awal foto yang kedua ya Nah di antara titik bit ke 1 dan ke 2 Di sebelah kiri titik bit yang ke 2 Kasih keyframe Fotonya ke bawahin terus ke kananin Kasih keyframe tetap di sebelah kanan titik bit yang pertama Kembali ke keyframe ini Fotonya ke atasin sampai tengah-tengah Kasih keyframe tetap di tengahnya Kembali ke keyframe ini Fotonya ke atasin Kasih keyframe sebelah kanannya Keyframe di kirinya hapus Tambah lagi keyframe yang di kanan hapus Nah di antara titik bit kedua dan ketiga Di sebelah kiri titik bit yang ketiga kan udah ada keyframe Jadi fotonya tinggal dikebawahin terus ke kananin Kasih keyframe tetap di sebelah kanan titik bit yang kedua Kembali ke keyframe ini Fotonya ke atasin sampai tengah-tengah Kasih keyframe tetap di tengahnya Kembali ke keyframe ini fotonya ke atasin Kasih keyframe sebelah kanannya Keyframe di kirinya hapus Tambah lagi keyframe yang di kanan hapus Nah di antara titik bit ketiga 4, 4, 5 sampai akhir foto yang kedua Caranya sama kayak di antara titik bit ke satu dan kedua tadi ya Kalau udah sampai akhir biar jedak-jeduknya jadi smooth Kalian bisa ke awal foto kedua ini Nah ini kan keyframe yang ke satu Di keyframe kedua Kasih keyframe sebelah kirinya Keyframe kedua hapus Tambah lagi Keyframe di kirinya hapus Di keyframe ketiga Kasih keyframe sebelah kirinya Keyframe ketiga hapus Tambah lagi Keyframe di kirinya hapus Nah di keyframe yang keempat Sampai keyframe yang di akhir foto kedua ini Caranya sama kayak keyframe kedua tadi ya Kalau udah sampai akhir langsung aja salin foto kedua Klik foto yang disalin, pilih fitur ganti-ganti fotonya Oke, sekarang kita edit foto terbukanya dulu Kalian bisa perpanjang aja durasi foto yang kedua kayak gini Terus ke keyframe yang terakhir, bagi fotonya Kalau udah bagian yang kecil ini, jadiin overlay Nah pokoknya sampai fotonya ada di bawah Durasi overlay ini 2 detik ya Oke, kalau udah kalian bisa ke awal overlay ini Pilih tutupi, pilih strip film, pilih balikan Perkecil garis kuningnya sampai kecil banget kayak gini Oke, kalau udah ke akhiran Perbesar garis kuningnya sampai habis kayak gini Kalau udah pilih checklist Sekarang kasih keyframe tetap di setiap titik bit yang belum ada keyframenya Nah sekarang di antara titik bit ke satu dan kedua sampai akhir Di tengahnya kasih grafik keluar satu semuanya ya Kalau udah pilih checklist Sekarang di antara foto ke satu dan kedua Klik transisinya Pilih pergerakan, pilih tarik masuk Durasinya satu detik, pilih checklist Oke, sekarang kita tambahin efeknya Kalian bisa ke titik bit yang ke enam kembali dulu Pilih efek, pilih efek video Pilih disco, pilih guncang, pilih checklist Durasinya perkecil aja kayak gini ya Pilih sesuaikan Kecepatannya 100, intensitasnya 30, pilih checklist Salin efeknya, simpan di foto yang ketiga penempatannya sama ya Oke, sekarang kalian bisa ke sebelum titik bit yang ke enam Pilih efek video, pilih kilat getaran, pilih checklist Durasinya sesuaikan aja kayak gini Pokoknya yang blurnya harus ada di titik bit yang ke enam ya Salin efeknya, simpan di foto yang ketiga penempatannya sama Oke, sekarang kalian bisa ke titik bit yang ke empat Pilih efek video, pilih lensa Pilih cermin, pilih checklist Durasinya sampai titik bit yang ke lima Salin efeknya, simpan di titik bit 9 dan 10 Salin lagi, simpan di foto yang ketiga penempatannya sama Oke, sekarang kalian bisa ke awal foto yang pertama ya Pilih efek video, pilih percikan, pilih bingkai elektrik Pilih checklist, durasinya sampai akhir foto yang pertama Pilih sesuaikan, keterangannya udah aku simpan di sini ya Kalau udah, pilih checklist Klik foto yang pertama, perbesar fotonya sampai warna hitam di pinggirnya gak kelihatan Kalau udah, ke awalan, kembali dulu Pilih overlay, pilih tambahkan overlay Masukin awalannya, pilih tambah Perbesar dulu Pilih gabungan, pilih pergelap, pilih checklist Yang terakhir, kalian bisa ke akhiran Klik tanda plus, masukin penutupnya, pilih tambah Oke, ini videonya udah jadi Aku save dulu ya Untuk cara upload ke template-nya Kalian checklist fotonya aja Untuk hasil akhir dari video aku Ada di deskripsi Karena di sini copyright Oke, segitu dulu tutorial dari aku Jangan lupa like, comment, and subscribe Sub indo by broth3rmax